Intro Jadi semalam saya tiba-tiba mengingat sebuah momen waktu SMP dimana saya dan teman-teman mempunyai hape Nokia 6600 dan menonton film seru ini di kantin sekolah Bukan cuma seru, tapi film ini membuat saya bernostalgia untuk mengenang dan mentertawakan masa lalu Film ini bercerita tentang Tarzan Tau dong Tarzan? Tarzan itu ada dua versi Yang pertama Tarzan yang menjaga hutan Yang kedua Tarzan yang suka bercocok tanam Dua-duanya sama-sama mengingat saya akan masa lalu Tapi gak tau kenapa Tarzan yang suka bercocok tanam ini lebih melekat gitu di kepala saya Oke kalau gitu gak usah banyak bacot lagi kita langsung mulai aja filmnya Di awal film ini kita diperlihatkan seorang wanita modern yang masuk ke dalam hutan dibantu oleh beberapa orang suku Wanita ini bernama Jane Di sini Jane diantar menuju sebuah camp dimana ada dua orang yang menyambut kedatangannya Mereka adalah Diana, teman Jane, dan George, gebetannya si Jane Dan dia juga bertemu profesor dan beberapa tim lainnya yang membuat camp ini untuk berpetualang dan melakukan penelitian Lalu Jane langsung masuk ke dalam tenda untuk beristirahat Malamnya mereka membuat api unggun dan duduk bersama Di sini profesor bercerita tentang seorang petualang amatir bernama Arthur sekitar 20 tahun yang lalu Diceritakan kalau Arthur memutuskan untuk tinggal di hutan ini bersama istrinya dan mempunyai seorang anak yang bernama John Lalu mereka menghilang dan tak pernah terdengar lagi kabarnya Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara misterius tadi Lalu pria bernama Mike berkata Kalau itu adalah suara manusia kera yang mana tak ada satu orang pun yang pernah melihatnya Kesokan harinya George dan tim lainnya termasuk profesor akan pergi berpetualang mengelilingi hutan Tapi dia menyuruh Jane tetap tinggal di camp Karena menurutnya perjalanan ini akan berbahaya Jadi di camp tersisa Jane, Diana, dan Mike yang menjaga mereka Di sini Diana berkata kepada Jane kalau dia suka dengan Mike Lalu Diana meninggalkan Jane dan ngajak Mike ngebrai-ngebrai nikmat di belakang camp mereka Jane yang bosan ditinggal Diana ngebrai ini memutuskan untuk jalan-jalan di hutan Tapi di tengah-tengah perjalanannya Jane malah kena jebakan Batman yang akhirnya membuat dia pingsan Ketika Jane pingsan, datanglah seorang pria primitif Yang langsung kita sebut aja dia Tarzan Tarzan ini yang diceritakan sebagai manusia keras sama Mike semalam Dia langsung datangin Jane yang pingsan dan ngendus-ngendus Karena Tarzan baru pertama kalinya melihat makhluk yang mirip ditingnya tapi agak berbeda Dibawalah Jane sama Tarzan ke markasnya untuk pemeriksaan lebih lanjut Di waktu yang sama, Diana dan Mike yang habis ngebrai ini berteriak mencari Jane yang menghilang Kembali lagi kepada Jane yang sudah sadar Dia kaget karena Tarzan sudah menelanginya Jane mencoba protes dan mengajak bicara Namun Tarzan malah bingung karena kelamin mereka berbeda Lalu Tarzan menunjukkan rudal bengkaknya yang membuat Jane kaget tapi pengen megang Singkat cerita mereka berdua sudah agak akrab Sampai Jane mengajarinya berbicara Tapi Jane yang terus kepikiran sama rudal bengkaknya Langsung menggoda Tarzan untuk mengajarin dia ngebrai-ngebrai cocok tanam dengan liar Disini Tarzan pertama kalinya merasakan keenakan ngebrai cocok tanam Dan scene berpindah ketika George dan timnya kembali ke camp Diana dan Mike dengan merasa bersalah mengatakan kepada George kalau Jane menghilang Mendengar itu mereka semua langsung panik Langsunglah mereka berkeliling hutan mencari Jane Sementara itu Jane dan Tarzan sudah semakin akrab Hari-hari mereka diisi dengan kebahagiaan Mereka berpetualang berteman dengan monyet-monyet Bernang di laut sampai cocok tanam di pantai Sampai pada suatu hari Jane dan Tarzan jalan-jalan keruntuhan bebatuan Disini Jane yang penasaran bertanya ke Tarzan tentang asal-usulnya Tarzan yang belum paham logika ini menjawab kalau dia datang dari langit Mendengar itu Jane marah dan membentak Tarzan Tapi Jane langsung merasa kasihan Lalu menghibur Tarzan dengan ngajak cocok tanam disini Pokoknya Jane terus yang ngajak Tarzan mah anak polos disini Esoknya Jane yang lagi mainan sama monyet sendirian Tiba-tiba dia ditangkap oleh orang-orang suku yang tidak dikenal Untuk dijadikan persembahan Lalu Tarzan pun pulang dan diberitahu monyetnya Kalau Jane telah diculik Disini Jane yang sudah ditangkap Dia diikat dan disiksa sampai pingsan Tapi tak lama kemudian Tarzan datang dan mengalahkan beberapa orang suku yang menjaga Jane Lalu menyelamatkannya Mereka lalu kabur dan bersembunyi dari kejaran orang-orang suku tersebut Saat mereka bersembunyi Jane sempat-sempatnya nunjukin gelagat-gelagat minta dirudal sama Tarzan Kampret emang Oh rangkok Setelah itu mereka berhasil lolos Dan kembali ke rumah Tarzan Disini Jane tidak sengaja menemukan sebuah kotak hitam Yang mana di dalamnya ada sebuah foto anak kecil Dan Jane menduga kalau ini adalah foto Tarzan waktu masih kecil Tiba-tiba Tarzan muncul langsung merebut kotak hitam tersebut Dan Jane berkata ke Tarzan Kalau isi kotak itu adalah identitas dirinya yang sebenarnya Jadi Jane menunjukkan sebuah cermin untuk membuktikan bahwa dirinya mirip dengan anak kecil di foto tadi Dan Tarzan adalah manusia yang tak pantas tinggal di hutan Disini Jane terus merayu Tarzan agar mau meninggalkan hutan dan pergi ke kota untuk tinggal bersama Jane Sampai akhirnya Tarzan pun mau mengikuti Jane untuk pergi dari hutan ini Singkat cerita sampailah mereka di rumah Jane Disini semua saudara dan teman Jane sudah menunggu kedatangannya Termasuk Diana, George, dan Profesor Jane memperkenalkan Tarzan sebagai John Anak petualang Arthur 20 tahun lalu Yang membuat semua orang kaget Setelah itu Tarzan diantar ke kamarnya Disini Tarzan merasa bingung karena semuanya berbeda dengan hutan Lalu George mendatangi Jane dengan perasaan cemburu Dan bertanya apa yang terjadi Tapi Jane hanya menjawab bahwa Tarzan lah yang menyelamatkan hidupnya saat di hutan Malamnya sebelum sisi makan malam tiba Tarzan digantikan baju oleh perawat di rumah Jane Tapi malah diajak cocok tanam liar Karena Tarzan ini polos jadi dia senang-senang aja Setelah itu Tarzan pun keluar dengan baju yang rapi Lalu duduk bersama mereka semua untuk makan malam Karena Tarzan belum pernah makan pakai sendok dan garpu Jadi dia langsung brutal gaya makannya Kayak belum pernah makan dari SD George yang merasa jijik lihat Tarzan makan Dia langsung ngambek dan pergi Dan Tarzan juga merasa tersinggung Lalu kembali ke kamarnya Saat di kamar Tarzan mendengar ada suara yang mengetuk-ngetuk pintunya Ternyata itu adalah Diana dan saudara perempuannya Mereka memaksa masuk dan menggoda Tarzan untuk ngajak cocok tanam bertiga Sekali lagi karena Tarzan ini polos Jadi dia senang-senang aja kena-kena enak batangnya Di waktu yang sama Jane tengah galau mengingat beberapa gaya yang pernah dia lakukan sama Tarzan Waktu cocok tanam di hutan Jadi dia memutuskan untuk mendatangi Tarzan ke kamarnya Tapi pas sampai di sana Jane tercengang melihat Tarzan, Diana, dan saudara perempuannya sedang saling mencangkul bertiga Yang membuat Jane cemburu Tapi ditonton sampai selesai Kesokan harinya Tarzan dan Jane bertemu di salah satu sisi halaman rumah itu Di sini Jane berkata kepada Tarzan Kalau seharusnya Tarzan hanya boleh bercocok tanam dengannya saja Tapi sepertinya Jane memakluminya Karena Tarzan belum mengerti tentang adab bercocok tanam di kota Dan masih mempunyai cara berpikir seperti binatang Jadi Jane menyuruh Tarzan untuk datang ke kamarnya nanti malam Untuk bercocok tanam bersama Jane Malamnya Jane di kamar mempersiapkan dirinya Untuk percangkulan keras Tapi tak lama kemudian Tarzan datang menemuinya Sebelum mereka bertempur Tarzan berkata kepada Jane Kalau dia tak betah di sini Dan ingin kembali ke hutan esok pagi Tapi Jane malah menjawabnya dengan marah Dan langsung memulai pertempuran terakhir mereka semalaman Di akhir film Jane dengan sedih melepas kepergian Tarzan untuk kembali ke hutan Dan Jane memberikan Tarzan sebuah pelukan untuk yang terakhir kalinya Lalu Tarzan pun kembali ke hutan dengan teriakan andalannya itu Untuk menambah dorasi dan segedar informasi bagi penggemar film ini Pemain pria yang bernama Roku Sifredi memutuskan untuk berhenti main film cangkul-cangkulan di umurnya yang 50 tahun Dia berhenti dengan alasan untuk menjaga hati istrinya Istrinya sendiri tak lain dan tak bukan ternyata adalah lawan mainnya di film ini Yang berperan sebagai Jane bernama Rosa Caracciolo Ya mereka cimlok saat main di film Tarzan ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Terima kasih sudah menonton